sudah ganti gacun baru tapi power supply tidak mau hidup jadi konten kami kali ini adalah cara memperbaiki power supply switching sudah ganti gacun baru tapi tidak mau hidup ini adalah gacun 5 kabel yang akan kami gunakan pada konten kali ini kabel-kabelnya warna-warna seperti ini teman-teman terlihat sangat sederhana sangat simple dan kami akan memasangnya disini ya lewat lubang ini biar rapi dan penampakan modulnya seperti ini setelah di belakangnya dia seperti ini dan kita akan memasangnya jadi modul ini katanya setelah ganti gacun 5 kabel tegangannya goyang-goyang saja ada tegangan pada sekunder tapi goyang-goyang saja dan kami akan memasangnya ini untuk melihat kasusnya goyang-goyang itu bagaimana sekundernya goyang-goyang katanya dan ini kabel kuning putih hijau merah hitam ini kami gunakan resistor 120 kg untuk face startnya ini ya ini 120 kg ini ya ya ini coklat merah kuning kita akan lihat kami akan memasangnya seperti ini ya kuning gitu ya kuning pada kaki drainnya drainnya ini kita ke trafu ini saja seperti ini dan face startnya resistornya kita pasang disini ini untuk sementara ya untuk konten ini jadi kami pasang di luar biar kelihatan rapi untuk groundnya ini kita pakai jalur yang pinggir ini ya jalur yang pinggir kita gunakan disini saja oke dan ini 12 voltnya kita di senernya sener 12 voltnya ini ya sener 12 volt biar keren biar apa ya pas lah gitu lah bukan keren yang pas lah ini dan ini untuk optocoupler pin 4 ini ini ada jalur yang kosong jadi kita solder kesini saja seperti ini oke semua sudah semuanya sudah seperti ini penampakannya kita lihat dan kita akan melakukan tracking tegangan dan ini sudah kami lepas ya ICPM nya kami lepas dan kita akan melakukan tracking tegangan dan kita lihat ada lagi yang harus diketahui resistor penurun tegangan yang ini ini harus dilepas dulu ini jalur kaki sebelahnya kita lepas ya untuk aman oke dan ini akan kita baut dia ke hatching nya hatching nya akan kita baut ke hatching nya seperti ini setelah dibaut seperti ini ya oke sudah dia ini sudah oke ya oke kita persiapkan dulu kita persiapkan dan ini ya ini ini yang harus dilihat ini sudah dilepas 2 kabel ini 2 jam peran ini kami lepas 2 jam peran ini kami lepas untuk tutorial kali ini dan diganti dengan kabel biru ini jelas ya kelihatan saya rasa jelas kelihatan oke yang ini sudah sehingga mau untuk ini untuk mencari troubleshooting nya kenapa dia drop bukan drop dia goyang-goyang tegangannya goyang-goyang setelah ganti gacun baru tegangannya goyang-goyang kita akan mencarinya sampai tegangannya tidak bergoyang lagi seperti itu intinya ya jadi ini adalah tutorial untuk referensi bagi teman-teman jika mengalami seperti ini ini kita akan menggunakan kabel yang begini ya ini supaya jelas kita lihat oke kita coba dulu kita langsung ukur di sekunder saja tadi rencananya di primer tapi sekarang di sekunder jadi kabel 2 ini kita akan mencoba menggunakan disolder ini sudah disolder jadi dari travel ke sekunder itu ya ini dan disini nanti akan ada tegangan pasti katanya goyang-goyang gitu dan teman-teman kita persiapkan dulu sehingga bisa berjalan dengan baik ini kita lihat dia yang ini ya nanti kita lihat bagaimana dia bagaimana tegangannya ya oke kita hidupkan nih nah dia seperti ini ya tegangannya goyang-goyang seperti ini dia goyang-goyang naik turun naik turun tidak mau diam bagian negatifnya juga sama goyang-goyang dan kita akan lihat tegangan yang ini kontrol ini ya untuk optocoupler ini juga goyang-goyang tegang kontrol optocouplernya juga goyang-goyang dan itu bagian sekundernya bagian primernya bagaimana harus kita tracking juga bagian primernya disini 300 nya ini harus kita lihat juga kita hidupkan lihat kita lihat ini ya dia goyang-goyang belum 1 volt turun 1 volt 2 volt 1 volt gitu ya 2 volt 1 volt goyang dan efeknya akan sampai ke sini nah ini 11 9 2 volt turun 1 volt 2 volt gitu sesuai 300 volt nya dan ini akan kita lihat lagi kita ulang lagi kita lihat sekundernya lagi sekundernya kita lihat kita pastikan lagi sekunder ada tegangan tapi goyang-goyang ada tegangan tapi bergoyang-goyang oke jadi sebenarnya dia bekerja gacun ini bekerja tapi tegangannya bergoyang-goyang gitu berayun tegangannya berayun kita lihat seperti ini dia berayun turunnya banyak 1 volt kadang 2 volt gitu ya dan ini lihat dia goyang-goyang nah itu itu dia goyang dan semuanya akan bergoyang ya semua tegangannya akan berayun kita lihat sudah disini juga berayun dia tuh tegangannya berayun dan ini akan kita lepas kabel biru ini tujuan konten ini agar kita tahu kita tahu apa penyebabnya troubleshooting nya seperti ini jadi analisisnya seperti ini ya ini kita lepas camperan ini ya dari trafo menuju dioda yang dari trafo sekunder menuju dioda ini ini kita lepas ya ini dilepas jadi kedua kabel ini kita lepas dan kita akan melihat apa yang terjadi dengan teknik ini ya dengan teknik ini jadi tegangan di sini tidak akan ada yang ada hanya di sini karena tidak kami lepas ya jamperannya tidak dilepas ini ya jadi tegangan tegangan ini akan kita ukur oke kita lanjutkan bagian primernya bagian primernya kita ukur dari sini kita lihat ya apakah dia masih berayun apa tidak yang ini ya kita lihat sini dulu lah gini kita lihat nah ini kata hidup kan kita lihat dia sudah stabil teman-teman dia tidak berayun lagi jadi ini sebagai referensi bahwa penyebabnya bagian sekunder bukan bagian primer dari power supply ini dan tegangan ini juga sudah diam itu ya dia hanya 0,1 0,2 volt itu bisa diabaikan ini juga stabil ke VSTAR juga stabil ini semuanya sudah stabil tidak berayun lagi dan kita lihat yang ini 12 volt ya ini ya ke STRnya itu sudah normal ke IC-nya itu ya sudah normal dan apa dampaknya pada sekunder jadi sekunder ini yang harus kita jadi patokan hanya pada tegangan kontrol optocoupler kita lihat yang disini tadinya dia berayun setelah kita lepas kabel biru yang dua ini apa yang terjadi setelah kita hidupkan nah ini dia dia stabil dia sudah stabil walaupun dia 9 volt yang harusnya 4 volt dia 9 volt tapi sudah stabil gitu ya dan pada optocoupler ini juga nanti perlu kita ukur berapa tegangannya jadi ini dia jumperan ini jumperan ini nah ini ini pasti tidak ada ya karena kita lepas jadi kerusakannya setelah jumperan itu kerusakannya pasti pada jumperan itu dan ini untuk kecun kontrolnya ini kecun kontrol jadi kerusakannya pasti bagian sekunder setelah jumperan optocouplernya juga ya sudah ada tegangan ini ya ini pedomannya kita dulu referensinya kita sehingga kita tahu letak permasalahannya dimana di bagian sekunder ini ya setelah kabel ini di dioda ini dan dioda ini akan kita cek ya jadi semuanya harus dicek setelah dioda ini gitu ya apa penyebabnya sehingga dia berayun power supply ini tegangannya berayun nah disini dia sudah normal berarti selanjutnya akan teman-teman silahkan ngecek disana setelah dioda itu apa penyebabnya dan sekali lagi kita lihat semuanya tetap normal ini sudah tidak berayun lagi oke teman-teman semoga video video kami ini bermanfaat terima kasih sudah menyimak video kami terima kasih Terima kasih.